yang udah selesai di packing saya isi saya dari Indonesia saya tidak akan saya akan di lokasi mau mari dadah ayah dadah berangkat dulu yang nantain pesanan adalah suami banyak banget di anser juga ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai guys kembali lagi ke channel aku nah buat kamu yang baru aja mampir jangan lupa di subscribe ya nah guys di video aku kali ini aku bakal berbagi cerita tentang pengalaman aku berjualan catering di Jepang penasaran gak sih gimana sih jualan di negeri orang itu nah makanya simak videonya sampai selesai jangan lupa di subscribe, like dan komen nyalain juga notifikasinya biar gak ketinggalan informasi ataupun video-video bakal aku upload selanjutnya makasih banyak, happy watching nah guys sekarang aku mau bikin sambal geprek yang udah aku siapin dan udah aku potong-potong sebelumnya mau aku goreng dulu nih semua bahannya nih kalian bisa lihat sebanyak ini guys karena besok yang pesan ayam geprek itu ada 11 porsi dan ini ada yang mau nambah lagi katanya tapi dia belum bales lagi mau nambah berapa dan ada yang mau minta sambal ekstra jadi bikin satu box sendiri buat yang pesan oke kita goreng dulu ya guys jadi maaf udah pukul lagi berantakan banget gara-gara tadi aku habis bikin ayam bakar ngungkep ayam geprek yang ini rebusan telur jadi bener-bener mau dinyalain lampunya gak apa-apa biar lebih terang jadi bener-bener lagi super repot banget hari ini dan ini baru bisa videoin nunggu anaknya tidur guys biar gak ngerecokin karena dia kalau ngeliat bundanya pegang hp atau video dia juga mau video nah guys untuk cabainya sendiri yang pedes tuh cabainya kayak gini guys tapi ini bukan nasi Jepang jadi tadi aku belinya di Tokobang Lades dan ini gak tau tapi Jepang importnya dari mana jadi Jepang itu adalah import dan importir dan distributornya nah cabainya itu gak kayak di Indonesia jadi dia cabai kecil tapi ukurannya tuh panjang-panjang kan nah ada juga yang lebih panjang lagi jadi dia kayak cabai keriting tapi rasanya cabai rawit banget gitu guys ini cabainya mau kegoreng juga cuma nih tempatnya kekecilan nih guys karena wajan gedenya ada disitu tapi mau buat habis ini aku mau buat kuah siomai terus mau bikin kuah sebelap jadi bener-bener sangat tempong ya super sibuk tapi Alhamdulillah seneng guys karena pesanan yang masuk banyak walaupun gak ada yang bantuin gak apa-apa tetep semangat Alhamdulillah suami bantuin buat bantu beli bahan-bahannya juga jadi ini kenapa bajunya nih berlapis-lapis bu tuh ada baju dalamnya terus dipake lagi sama dia baju luar padahal lagi panas hi guys jadi bunda lagi masak guys dan si Ren bantuin bunda tadi bantuin bunda blender ya blender oh oke guys dibeli ya guys masakan bunda masakan bunda masakan bunda is oisi is oisi ini dia guys sekarang aku lagi bikin pentol siomainya kalau kalian liat ada yang hitam-hitam itu tuh di pentol siomainya itu tuh daging ikannya guys jadi aku bikinnya gak pake tenggiri karena tenggiri disini susah nyarinya nah ini pentol siomai yang udah mateng dan ini yang masih belum direbus masih sisa segini gitu guys habis ini mau bikin cilok buat sebelaknya untuk orderan besok guys semangat dan guys sekarang aku lagi ngerebus telur buat siomai besok sama lagi mengungkap ayam bakar nah dan ini ayam buat geprek belum aku bumbuin nanti setelah ini sesuatu kita bumbuin ya guys dan ini rumah aku lagi berantakan banget mau mau ya dan ini adalah kuas sebelaknya guys udah mendidih kuas sebelak guys ini aku nyediain kuas sebelak sama ayamnya juga dan tulang-tulang ayamnya tuh biar kaldunya keluar nanti besok baru nyemplungin cilok dan sosisnya sama telur diorak-arik di dalam kuahnya dan ini adalah kacang sama bawang putih oseng-oseng habis itu mau di eegesel mau di blender kacang sama bawang putihnya biar bikin kuas yang lain dan sekarang udah jam diberapa ya tuh udah setengah-dua belas malam oke guys akhirnya selesai juga puas yaman malam ini besok mama masih diperbaiki lagi sih kurang gelap gitu warnanya sekarang udah jam dua belas lewat saat tugas tu dua belas dua belas dua belas suami udah tidur anak udah tidur sekarang saatnya kita udah tidur berlapor perantakan banget wah ya guys kumpul gas juga belom gelap aduh kotor banget besok aja bisa kita lanjut lagi guys udah segini packingan suamanya kuahnya juga lagi di-pack udah dibungkus sama suami kita kelak belun guys jadi bener-bener harus gericep airnya baru di-gores gini guys itu tanggungnya aku tinggi sebelahnya ada matang guys yang udah selesai di-packing suami belum ber-pack dan ada sebelah juga tuh Alhamdulillah akhirnya selesai juga packing hari ini dibantu sama suami guys jadi totalnya ada 40 porsi 16 porsi cowai kemudian 13 ayam geprek dan sisanya sebelak Alhamdulillah mau dadah dadah berangkat dulu yang nganterin pesanan adalah suami banyak banget bersama di langsung tidak ada Uber Eats alhamdulillah berangkat hati-hati yang nganterin Uber Eats ya makasih ya nah guys jadi untuk nganter cateringnya itu sendiri kita menggunakan sepeda karena memang kendaraan kita selama di Jepang dan kita jadi nganter cateringnya itu enggak door to door guys tapi kita ke dua tempat yang pertama dekat kampus yang satu lagi itu dekat Sukuba Center atau dekat Haltebis biar enggak repot jadi nanti teman-teman yang ke situ yang bikin aku seneng guys buat jualan catering di Jepang ini adalah respon dari teman-teman Indonesia sendiri yang sangat antusias dalam membeli jualan aku guys karena aku kan jualnya itu makanan khas Indonesia dimana makanan khas Indonesia di Jepang itu kan sulit banget buat dicari kalaupun ada lokasinya jauh-jauh dan lumayan mahal nah aku menjualnya dengan harga yang relatif murah karena aku samain dengan harga di kampus tapi tetap bisa dapet profit yang lumayan gede menurut aku dan untuk kesulitan yang aku alami secara pribadi sih sebenarnya enggak terlalu banyak cuman dari bumbu-bumbu khas indonesianya sendiri guys jadi disini kan jarang ya ada bumbu khas Indonesia kayak kemiri kayak kencur dan disini tuh umumnya cuman ada bawang putih jahe dan kunyit sementara untuk bumbu-bumbu khas Indonesia seperti yang aku sebutin tadi itu jarang jadi harus beli di tokoh khusus jualan Indonesia guys dan itu lumayan jauh dari tempat aku sekitar 40 menit kalau naik kendaraan jadi sekali beli kesana itu harus langsung banyak buat nyetok guys nah itu dia guys cerita dari aku tentang pengalaman jualan catering di Jepang makasih banyak ya buat kalian yang udah nonton sampai selesai jangan lupa di subscribe like dan komen nyalain juga notifikasinya biar kalian gak ketinggalan informasi ataupun video-video yang bakal aku upload selanjutnya dan videonya ini juga jangan lupa di share ya makasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah bye 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 selamat menikmati